Hai assalamualaikum Selamat datang di channel teknisi rumahan kali ini ada servisan HP Samsung a5 2017 kena air atau masuk ke dalam air sehingga HP nya mati total untuk proses kita buka dulu untuk backdoor atau back cover belakang menggunakan blower dan kalau membuka tolong untuk berhati-hati soalnya itu memakai bahan kaca kalau ada apa ada getaran atau hentakan yang cukup-cukup apa ya cukup dahsyat eh itu dia bisa pecah ya Nah kita pakai Mika yang tipis saja untuk membukanya Ayo kita panaskan dulu untuk bagian sisi-sisi pinggir-pinggir ya kanan kiri bawah atas ya silahkan simak videonya sampai habis ya Hai 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 selamat menikmati 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 supaya agar jalur-jalurnya itu tidak terputus intinya atau pada dasarnya kalau hp kena air itu memang harus dibersihkan semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan soalnya kalau ada yang ketinggalan itu pasti ada salah satu atau apa gitu yang tidak bisa berfungsi biasanya kayak gitu kebanyakan ya kalau tidak bersih dengan sempurna itu biasanya ada kendala atau ada masalah ya biasanya ada kayak gitu jadi ini saya congel semuanya lalu saya bersihkan untuk yang bagian situ tidak saya congel semua karena sudah kelihatan itu kan otomatis bisa meresap untuk cairan tinernya itu bisa meresap ke dalam soalnya jahat yang terbuka kalau tertutup semua kan sulit ya untuk masuk ke dalam kita bersihkan untuk konektor baterainya semuanya kita bersihkan saja jangan sampai ada yang ketinggalan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita keringkan memakai blower kita keringkan secara menyeluruh nah setelah semuanya sudah kering langsung saja saya untuk pasangkan kembali dan kita coba cek atau tes selamat menikmati 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 kita coba cek pakai power supply saja biar ketahuan apakah mesinnya bisa terselamatkan kita langsung hidupkan untuk power supply nya dulu kita cek pakai power supply sudah saya hidupkan untuk power supply nya itu jarumnya naik pada posisi kurang lebih di 5V kita ambil posisi plus itu kita menggunakan yang plus di baterai nya untuk jalur yang menuju ke baterai nya kalau untuk masalah ground atau min itu kita ambilkan di lempeng putih atau kesi putih itu kita cari yang plus nya nah itu saya sudah ketemu untuk jalur yang plus nya kita tinggal cari switch on off nya ya atau tombol on off nya kita cari dulu ini sudah ketemu untuk jalur yang plus ya voltase plus untuk yang ground saya ambilkan pada lempengan atau dimak untuk menjepitnya kita tidak usah pakai LCD dulu ya kita langsung pakai PCB saja untuk menjepitnya untuk menjepitnya untuk yang ground biar mudah nah itu sudah pada posisi yang pas sekarang kita nyalakan memakai Vinset nah itu ampere nya bisa naik ini berarti kondisi mesin HP ini normal nah itu ya soalnya dia naik nah itu dia naik ya itu ampere nya naik berarti dia itu HP nya sudah hidup kita coba pasangkan untuk ke LCD nya oke kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah saya pasang semuanya dan saya charge itu hp-nya terasa hangat ya atau dia itu berfungsi untuk mesinnya jadi ini rusak pada LCD-nya dan ini hp-nya menyala selamat menikmati 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 soalnya si pemilik HP tidak mau untuk mengganti LCD nya itu cukup sekiannya video kali ini jangan lupa like comment subscribe share jika bermanfaat sampai jumpa sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!